Fumirsa seorang ibu di Mandailing Natal Sumatera Utara melahirkan bayi kembar tiga melalui proses operasi sesar di RSUD Panyabungan. Bayi kembar tiga berjenis kelamin seorang perempuan dan dua laki-laki ini lahir dengan selamat. Kondisi bayi kembar tiga yang lahir pada Kamis Dinihari di RSUD Panyabungan, Mandailing Natal Sumatera Utara dalam kondisi sehat tanpa membutuhkan perawatan khusus. Bayi kembar tiga ini lahir dari pasangan Gani Surya dan Fatima, warga desa Huta Rimbaru, Kota Nopan, Mandailing Natal Sumatera Utara. Karena tak bisa lahir normal, pihak rumah sakit terpaksa melakukan operasi sesar hingga bayi lahir berjarak 10 dan 15 menit. Bayi pertama lahir berjenis kelamin perempuan, disusul bayi kedua dan ketiga berjenis kelamin laki-laki. Dua orang di bawah dua setengah, yaitu yang nomor dua dan nomor tiga, 2.300 gram, dan yang pertama lahir cewek dengan jenis kelamin cewek berada 27, 10 sampai 15 menit. Meski melelahkan saat melahirkan bayi kembar, namun sang ibu juga tak membutuhkan perawatan khusus. Ini lahirnya gimana nih? Operasi? Besar, ya. Kondisi ibunya sendiri gimana? Baik. Baik, dua. Jadi dengan tambah tiga ini, berapa jadi anak? Lima. Dengan bertambahnya tiga bayi sekaligus, maka pasangan berbahagia, Gani Surya dan Fatima kini memiliki lima orang anak. Dari Mandi Iling Natal Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ainews melaporkan. Pemirsa ratusan ibu-ibu di kota Yogyakarta pada kami siang menyerbu operasi pasar beras murah yang digelar dinas perdagangan setempat. Sementara itu, warga Makassar rela antri berjam-jam demi bisa membeli beras dengan harga yang murah. Operasi pasar beras murah yang digelar di halaman kantor kecamatan Danurejan kota Yogyakarta ini langsung diserbu ratusan emak-emak. Mereka antusias mendatangi operasi pasar beras karena harganya yang dinilai jauh lebih murah dibanding harga di pasar. Dengan selisih mencapai seribu hingga dua ribu rupiah per kilogramnya. Warga harus menunjukkan kartu identitas atau KTP untuk dapat membeli beras tersebut. Sebanyak empat ton beras murah habis diserbu warga dalam sekejap. Beras itu kan selisihnya itu paling enggak ada sekitar 1.500 sampai 2.000. Ini berdua-dua membantu? Amat sangat membantu kita-kita semua, orang-orang yang memang bawah. Sementara itu situasi yang sama terjadi di pasar tradisional Pak Baeng-Baeng, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan warga rela antri berjam-jam untuk membeli beras murah dengan harga 7.500 per liternya. Bulog sengaja mendistribusikan beras murah kepada mitra pedagang untuk selanjutnya dijual kepada warga. Hal ini dilakukan untuk menekan harga beras di pasaran yang naik menjadi 10.000 rupiah per liternya. Sebanyak 2 ton beras murah, ludes dibeli warga dalam waktu 2 jam. Itu alhamdulillah tadi disini itu sekitar 300-an lebih orang yang datang. Karena itu dia 2 ton itu dia 333 paket. Itu 1 paket per orang itu 6 liter. Itu kita bagi seperti itu supaya lebih banyak masyarakat yang dapat, supaya lebih merata. Karena kita memang disini, apa namanya tidak kasih, kalau berlebihan ada 10 liter minta itu kita tidak kasih. Pak, itu bulog sama pedagang bisa kerjasama itu dalam rangka api itu pak, karena kan tidak semua pedagang beras. Ya, tidak semua, memang tidak semua pedagang yang kerjasama dengan bulog. Cuma ada beberapa yang di pasar Baeng-Baeng ini pak? Iya, saya dengan di sebelah juga, kakak. Terus dari bulog sendiri berapa dia berikan untuk kita? Kalau untuk minggu lalu itu 2 ton per TPK. Kalau sehari kita jual berapa? Itu 1 hari itu saya habiskan memang. Itu saya habiskan memang, karena kalau saya sampai 2-3 hari banyak sekali orang dapat, sampai berkali-kali. Kalau langsung saya habiskan, sampai lebih banyak orang dapat. Itu sampai kapan pak ini, kegiatan ini? Ini insya Allah 4 hari berturut-turut kalau untuk minggu ini. Kalau minggu lalu itu cuma 2 kali. Apa tahun berlangsung sampai Ramadan? Ya, kita doakan saja mudah-mudahan sampai bulan Ramadan. Itu tergantung juga dari bulog. Kalau kita disini cuma, apa namanya, uang bantu, menjalurkan saja. Program beras murah dari bulog sengaja dihadirkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga menjelang bulan suci Ramadan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kita berhenti ke kasus robot trading pemirsa kantor perusahaan minuman yang didirikan Wahyu Kenzo ternyata fiktif. Ijin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Surabaya diketahui hanyalah sebuah warung kopi. Keberadaan kantor PT. Pansaki Berdikari bersama atau Pansa, perusahaan minuman susu innutrisi yang didirikan oleh tersangka Wahyu Kenzo sebagai pintu masuk untuk menjerat korban berinvestasi ternyata hanya kantor fiktif. Sesuai dengan surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi dan Penanaman Modal di Jalan Kebonsari Manunggal, Elvaka 2B Surabaya, hanyalah warung kopi. Selama kami di sini belum pernah melihat, mendengar, apalagi melihat aktivitas yang berbawa Pansa Kawa. Jadi kalau alamatnya sih memang Manunggal Kebonsari di wilayah kami, cuma kami nggak pernah tahu apakah ada di sana. Nggak pernah ada laporan dan nggak pernah ada izin kami. Artinya nggak ada ya Pak? Emang nggak ada ya kantor itu ya Pak? Semua ketahuan kami kok yakin nggak ada? Semua ketahuan kami. Diketahui, tersangka Wahyu Kenzo yang terjerat kasus robot trading ATG selama ini menggunakan modus untuk menjerat korbannya berinvestasi menggunakan pansaka, yakni perusahaan susu nutrisi. Sebelumnya krejirit Surabaya, Wahyu Kenzo, founder robot trading ATG atau Auto Trade Gold, ditangkap polisi terkait dugaan kasus investasi robot trading. Pelaku mengumpulkan nilai uang investasi senilai 9 triliun rupiah dengan ribuan korban dalam negeri dan luar negeri. Sebelum ditangkap, Wahyu Kenzo sering pamer gaya hidup mewah. atau flexing di media sosialnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Sementara itu, Polda Jawa Timur mengaku telah menerima 689 aduan masyarakat yang menjadi korban robot trading dengan tersangka Wahyu Kenzo. Polda Jatim bersama Polresta Malang hingga kini terus melakukan pengembangan penyidikan. Sejak dibentuk nomor hotline pengaduan bagi korban penipuan robot trading Auto Trade Gold, Polresta Malang mengaku telah menerima ratusan aduan penipuan yang diduga dilakukan tersangka Wahyu Kenzo. Sejak dibuka nomor hotline, terdata sebanyak 689 aduan yang diterima. Polresta Malang meminta masyarakat melapor jika merasa menjadi korban penipuan yang dilakukan Wahyu Kenzo. Pantau kita membentuk hotline ya, jadi Polda Jawa Timur beserta dengan Polresta Malang Kota membentuk hotline pengaduan dengan nomor telpon 0811 37 82 ribu. Saya ulangi lagi, 0811 37 82 ribu. Dimana sampai dengan pukul 16.00 tadi sudah ada sekitar 689 aduan. Wahyu Kenzo tersangka dugaan penipuan robot trading kini telah meliamankan Polda Jatim bersama sejumlah barang bukti di antaranya tiga nyur kendaraan roda empat. Untuk mengembangkan penyidikan, Polda Jatim bersama Polresta Malang terus berkoordinasi menangani kasus penipuan robot trading yang diduga merugikan ribuan nasabah dengan total kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, INews melaporkan. Pemirsa Polisi menetapkan tersangka ketujuh dalam kasus pembunuhan dan mutilasi model asal Hongkong, Abby Choi. Tersangka ketujuh juga merupakan selebgram yang dijuluki Dewi Instagram oleh netizen Hongkong. Polisi Hongkong berhasil menangkap tersangka ketujuh dalam kasus pembunuhan dan mutilasi model Hongkong, Abby Choi. Tersangka Iren Pun Hao Yin dikenal sebagai influencer dan dijuluki Dewi Instagram oleh netizen Hongkong. Tersangka yang merupakan teman dekat mantan suami Abby Choi membantu pelaku melarikan diri. Pun dikenal memiliki gaya hidup mewah dan tinggal di kediaman kelas atas Hongkong. Setelah sempat ditahan, Pun kembali dibebaskan karena membayar jaminan senai 50 ribu dolar Hongkong atau setara 98,4 juta rupiah. Sementara itu, polisi Hongkong masih melanjutkan pencarian bagian tubuh model Abby Choi yang hilang di tempat pembuangan sampah akhir seukuran lapangan bola. Pencarian menggunakan ekskavator dan bulldozer. Lebih dari 100 petugas polisi menyisir tempat pembuangan sampah mencari sisa-sisa jenazah Abby Choi. Sementara tes DNA mengonfirmasi kecocokan identitas pada temuan potongan kaki yang ditemukan di kulkas dan tengkorak serta rusuk yang ditemukan di panci bersisup dengan DNA milik Abby Choi. Abby Choi, model dan influencer yang memiliki lebih dari 100 ribu pengikut, di Instagram dilaporkan hilang pada 21 Februari. Unggahan terakhir Abby tercatat pada 19 Februari. Mantan suami, kakak ipar, dan mertua Abby Choi telah ditangkap. Mantan suami, ayah mertua, dan kakak ipar diduga ikut melakukan pembunuhan, sementara mantan ibu mertua diduga melakukan perintangan penyidikan. Abby memiliki sengketa keuangan dengan mantan suami dan keluarga yang melibatkan properti senilai lebih dari 10 juta dolar Hong Kong. Abby berencana menjual apartemen mewahnya yang dibeli atas nama mantan ayah mertuanya. Apartemen mewah ditinggal di mantan suami dan mertuanya. Abby disebut telah berjanji memindahkan mantan suami dan keluarganya ke tempat lain, namun keputusannya memicu debat sengit. Terima kasih sudah menonton!